Bismillahirrahmanirrahim. Diberkahi dan diberikan kelancaran sampai nanti selesai satu bulan. Amin. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Pergiani. Masih di mata kuliah konsep dasar keperawatan. Untuk sekian kalinya, saya akan menyampaikan terkait dengan keperawatan, konsep-konsep dasar keperawatan. Dan kali ini saya akan mencoba membahas tentang undang-undang dan sumber hukum praktik keperawatan. Baik, teman-teman. Saya rasa sudah siap semuanya ya. Oke, saya mulai saja. Kegiatan belajar kali ini nanti difokuskan untuk menjelaskan pengertian, tujuan, dan tata hukum keperawatan di Indonesia. Kemudian menjelaskan sumber hukum secara umum, menjelaskan sumber hukum keperawatan dan kesehatan nantinya, dan menjelaskan pembagian hukum di Indonesia. Untuk yang pertama, yaitu pengertian tujuan, sifat, dan tata hukum kesehatan dan keperawatan. Pengertian hukum kesehatan dan keperawatan. Hukum adalah suatu tindakan atau suatu karya yang tidak ada henti-hentinya, yang artinya selalu diperpaharui dari hari ke hari. Jadi, hukum sendiri tidak stagnan, selalu diperpaharui setiap harinya, sehingga itu mencerminkan bahwa hukum sendiri dibuat oleh manusia. Ini hukum yang ada di bumi, hukum yang kita sepakati bersama. Kemudian, hukum adalah suatu karya dari seluruh rakyat yang mengatur pergaulan atau tindakannya dalam berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tersipta ketertiban dalam masyarakat. Jadi, hukum sendiri dibuat oleh manusia, tujuannya adalah mengatur pergaulan dan tindakan, karena masing-masing pastinya berhubungan. Sebagai seorang mahluk sosial, pastinya berhubungan, sehingga tercipta ketertiban umum dalam masyarakat. Ada pun pengertian yang lain adalah, hukum adalah peraturan tertulis secara sistematis dalam kitab undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah, yang sifatnya dipaksakan, sehingga ketika ada yang melanggar, maka akan terkena hukuman. Ini lebih ke arah sifat-sifat hukum. Selanjutnya, tujuan hukum kesehatan dan keperawatan Indonesia. Secara umum, tujuan hukum kesehatan, yaitu melindungi dan mengatur masyarakat agar tertib dan disiplin, sehingga keamanan negara terjamin, dan rakyat hidup sejahtera. Melindungi dan mengatur masyarakat agar disiplin dan tertib. Kita umpamakan contoh saja, contoh kecil bagaimana hukum itu bisa melindungi dan mengatur. Ketika kita ada di perempatan lampu merah, pastinya semuanya sudah sepakat ketika melihat lampu merah, maka semuanya akan berhenti. Bayangkan kalau lampu merahnya ini tetap diterjang, apa yang akan terjadi? Kalian pasti bisa membayangkan kan, bisa jadi ada tabrakan beruntun dan sebagainya. Itu hanya dari sisi peraturan yang ada. Itu merupakan salah satu contoh dari hukum. Hukum yang nantinya juga melindungi dan mengatur. Kalau tidak ada lampu merah, kalau tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas, apa jadinya di jalanan itu. Nah, sama halnya dengan hukum. Hukum diciptakan untuk melindungi dan mengatur. Jadi bukan malah membuat sengsara orang. Nanti mungkin teman-teman juga bisa mengkritisi. Adakah hukum yang kemudian membuat sengsara manusia? Adakah hukum yang membuat manusia menjadi tidak teratur? Atau jadi amburadul, seperti itu? Nah, nanti kita kritisi bareng ya. Oke. Kemudian tujuan hukum secara khusus. Tujuan hukum kesehatan dan keperawatan di Indonesia secara khusus ditekankan pada tata. Tatanan dan aturan yang berlaku. Kemudian keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tatanan dan aturan yang berlaku ini nantinya juga akan terkait dengan norma kode etik, kode etik profesi dan sebagainya. Adapun secara khusus, hukum kesehatan dan keperawatan juga bertujuan untuk keadilan. Keadilan siapa? Baik perawat maupun pasien. Terus di dalamnya ada hak perawat, ada hak pasien, ada hak perawat. Ya, seperti itu. Ada kewajiban pasien, ada kewajiban perawat. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai sebuah keadilan. Yang nantinya harapannya adalah ketika semuanya, baik pasien maupun perawat, mematuhi hak dan kewajibannya, akan terjadi kesejahteraan bersama. Sifat hukum keperawatan di Indonesia. Yang pertama, sifat hukum yang berkaitan dengan tata hukum. Sifatnya adalah konservatif. Konservatif itu selalu diperbarui. Melihat perkembangan, ada konservatif. Kemudian ada juga yang bersifat kuno. Kuno ini karena mungkin ada hal-hal yang memang terkait dengan adat, kebiasaan. Kemudian tetap. Nah, tetap dan juga tidak berubah dan tegas. Sifatnya ini dari beberapa undang-undang yang ada bisa dikelompokkan ke dalam keempat sifat berikut ini. Berikutnya, sifat hukum keperawatan yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan. Sifatnya dinamis, dinamik, artinya berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Contohnya sekarang ini lah ya, sekarang pada saat terjadi wabah gitu ya. Wabah, ada banyak perubahan yang terjadi di rumah sakit terutama. Bahkan ketika penanganan pasien-pasien yang sekarang sudah semakin banyak dengan ketidakdisiplinan oleh pasien ya. Pasien yang datang tidak mengaku bahwa dia habis berpergian dan sebagainya. Nah, ini bisa memunculkan perubahan tertentu ya pada hukum ya. Artinya yang tadinya semua pasien harus dilayani dan sebagainya. Dengan sukarela misalnya di dalam kode etik keperawatan. Nah, tetapi ketika melihat perkembangan yang terjadi, sebagai seorang tenaga kesehatan yang ada di garis depan, kondisi seperti ini menyebabkan sebuah tatanan baru yang harus dirubah. Sifat hukum nantinya akan dinamis ya, terkait dengan perkembangan zaman ya. Mungkin dulu yang diwajibkan untuk memakai masker hanya tenaga kesehatan. Nah, tetapi sekarang tidak ya. Karena terlihat ya kondisinya bahwa untuk peranganan wabah semuanya harus berdasarkan protap yang ada. Berikutnya, sifat hukum yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan adalah selaras dengan keadaan masyarakat. Untuk saat ini, saya ambil contoh ya, untuk saat ini keselarasan dengan keadaan masyarakat. Pastinya kita sebagai seorang tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, atau tim medis lain, menginginkan semua masyarakat itu yuk sehat. Jangan sampai yang terjadi adalah ketika wabah ini melanda, tidak dipatuhi tuh perintah, kemudian aturan-aturannya yang sudah dilakukan, yang sudah ditetapkan oleh negara. Nah, hasilnya ya makin ke sini ya, makin kelihatan bagaimana sih dampak COVID-19 ini terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk ini, sifat hukum yang ada bisa diselaraskan dengan keadaan masyarakat. Sehingga tujuannya adalah percapainya keadilan dan kesejahteraan akan terlaksana dengan baik. Kemudian sifat hukum yang khas. Untuk sifat hukum yang khas ini, karena pada dasarnya sifat hukum itu lebih ke arah memaksa dan menekan. Karena apa? Ketika setiap orang mengedepankan egonya masing-masing, ini butuh sebuah aturan untuk mengekang. Karena manusia itu makhluk egois sebenarnya. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi karena ada hukum, karena ada aturan yang mengatur, jadinya untuk mengekang sifat egocentris semua manusia itu harus dengan, ada beberapa hal yang harus memang dengan paksaan dan tekanan. Kalau tidak seperti itu, misalnya tidak memakai masker di denda, keluar rumah di atas jam 9, di denda, dan sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan sesuai dengan sifat hukum yang ada. Selanjutnya, tata hukum kesehatan dan keperawatan di Indonesia. Tata hukum kesehatan dan keperawatan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sistem common law. Sistem common law ini menekankan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Common law itu lebih ke arah bagaimana menghargai, menghargai atau melindungi hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi misalnya apa? Hak untuk, apa namanya, mendapatkan pelayanan, hak untuk sehat, hak untuk hidup bebas, dan sebagainya. Hak untuk memukakan pendapat, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sistem common law ini lebih ke arah bagaimana peradilan ketika ada kasus-kasus tertentu itu benar-benar tidak memihak dan tidak bebas. bebas artinya siapapun yang bersalah, baik dalam ranah kesehatan dan keperawatan, itu harus ditindak tegas. Misalnya, ada pasien yang memaki-maki perawat, padahal perawat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Makaian ini mungkin karena ketidakpuasan dan sebagainya. Sebagai sebuah negara hukum, ada tata kelola hukum yang memang harus dihargai oleh semuanya. Sehingga ketika ada seorang pasien misalnya yang seperti itu, itu berhak ditindak. Begitu juga ketika seorang perawat tidak melaksanakan tindakannya dengan baik. Si pasien juga berhak menuntut. Pastinya harus dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Bukan karena tadi, bukan karena pemihakan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sistem common law ini tidak dipengaruhi oleh kekuatan atau kekuasaan lain. Karena tadi bersifat bebas, tidak dipengaruhi oleh kekuatan lain. Artinya siapapun yang bersalah, mau itu pejabat, mau itu anggota legislatif misalnya, atau misalnya tokoh masyarakat. Ketika dia bersalah, dia berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Sama halnya juga dengan perawat maupun pasien. Tidak memandang, mau itu perawat, mau itu pasien. Ketika dia melanggar, maka harus diberlakukan peraturannya. Dan tidak dipengaruhi kekuasaan. Kemudian, legislasi dari tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Legislasi, kemarin masih ingat ya, legislasi atau peringinan dari tindakan negara. Pastinya perawat yang melakukan asuhan keperawatan di rumah sakit itu sudah mendapatkan legislasi. Salah satunya, misalnya dia sudah mendapatkan SIPP atau SKR. Biasanya untuk mendapatkan pekerjaan kalian harus mendapatkan SKR dulu. Artinya, itu sebagai satu pelasarat untuk mendapatkan lisensi. Lisensi di mana Anda dinyatakan berhak, Anda dinyatakan pantas, Anda dinyatakan berpukunan, punya pukunan untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien sesuai dengan kapasitas keilmuan yang sudah diterima. Ini menjadi dasar hukumnya. Selanjutnya, tata hukum yang kedua adalah tugas tata hukum. Untuk melaksanakan tugas tata hukum ini, perlu adanya kontak yang erat. Kontak yang erat. Siapa maksudnya? Baik dari pembuat hukum maupun yang terkena hukum. Kontak yang erat. artinya ketika seorang perawat misalnya, melakukan asuhan keperawatan dengan baik, dia melaksanakan tugasnya mulai dari A sampai Z, mulai dari pengkajian sampai evaluasi, pastinya ada hubungan dengan pasien. Nah, ketika kemudian ternyata di tengah jalan ada sesuatu yang dilanggar, atau mungkin keledoran, atau apapun, ini ada hubungan di awal, itu merupakan sebuah identitas awal, bahwa memang sudah ada kontak, sudah ada hubungan antara perawat dan pasiennya. Berikutnya, peraturan-peraturan yang dapat menjadi ukuran bagi tingkah laku seseorang, terkait kaedah agama, kaedah kesusilaan, dan kaedah kesopanan. Untuk kaedah agama, misalnya berhubungan dengan Tuhan, akhlak dalam masyarakat misalnya. Jadi, ketika seorang melakukan peraturan, melakukan hukum, sementara sebenarnya hukum-hukum sendiri juga berkaitan dengan ketiga kaedah ini. Ada kaedah agama. Ketika hukum negara menetapkan seperti ini, apakah dihukum agama itu juga disepakati? Atau mungkin berzantangan? Ini juga harus dikaji. Ini harus disesuaikan dengan kultur. Karena tadi, ada kaedah agama, kesusilaan, dan kesopanan. Contoh halnya, terkait dengan kaedah agama, kesusilaan, dan kesopanan, misalnya dalam hal menetapkan hukum bahwa di Indonesia, jenis kelamin yang diakui hanya dua. Laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya di luar negeri itu ternyata ada transgender yang sudah dikulakan, apa namanya, udang-udangnya. Apakah itu sesuai dengan kaedah agama? Apakah itu sesuai dengan kaedah kesusilaan? Dan apakah itu sesuai dengan kaedah kesopanan? Pertimbangan ketiga kaedah ini juga melatar belakangi terhadap tatanan hukum yang ada. Tadi karena kaedah agama itu erat kaitannya dengan hak pribadi seorang untuk beragama, berhubungan dengan Tuhan, yang nantinya akan melahirkan kaedah kesusilaan, timbul dari ahlak manusia. Kemudian kaedah kesopanan, yaitu peraturan-peraturan yang terdapat dalam lingkungan perkebulan manusia. Jadi kalau kaedah kesopanan, bisa kita kaitkan dengan etik. Etik itu, tidak semua peraturan di etik itu ada, tertulis, tertuang, tapi itu disepakati oleh orang banyak. Seperti itu. Jadi hukum sendiri berhubungan dengan ketiga kaedah tersebut. Selanjutnya sumber hukum secara umum. Sumber hukum secara umum dari kesehatan dan keperawatan ada tempat. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang di sini, pastinya teman-teman sudah tahu ya, undang-undang tahun 1945, yang kemudian menurunkan ketetapan MPR, dan undang-undang peraturan, pengganti undang-undang, kemudian peraturan pengganti keputusan Presiden, peraturan menteri atau instruksi menteri. Secara undang-undang, ini urutan-urutannya, mulai dari undang-undang 45, sampai peraturan menteri. Dalam hal ini, pastinya ada menteri kesehatan. Kalau terkait dengan hukum, bisa ke menteri hukum dan sebagainya. Karena ada beberapa, pastinya akan terkait satu dengan yang lainnya. Kemudian, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah ilmu pengetahuan yang memberikan nasihat bagaimana seseorang harus berbuah kebaik sebagai anggota masyarakat atau bukan. Jurisprudensi ini salah satu cabang di ilmu hukum, bahwa ketika kita mempelajari hukum, kita juga diajarkan bagaimana berperilaku baik terhadap orang lain. Itu biasanya dijadikan salah satu sumber hukum, yaitu jurisprudensi. Kemudian, trakat. Trakat ini merupakan perjanjian antar negara, baik bilateral maupun perjanjian antar dua negara atau multilateral. Hukum trakat ini juga mengikat kepada kedua belah pihak atau masyarakat dari dua negara atau beberapa negara yang memang sudah melakukan kesepakatan. Contohnya, misalnya, undang-undang MA, masyarakat ekonomi. Nah, itu ya, yang sekarang sudah diperlakukan di Asia Tenggara, itu juga merupakan salah satu contoh, contoh adanya trakat. Selanjutnya, sumber hukum yang keempat adalah kebiasaan. kebiasaan adalah adat istiadat dalam perbuatan yang sama yang dilakukan manusia secara berulang-ulang dan ditaati oleh seluruh rakyat. Kebiasaan. Kebiasaan timbul dari adat istiadat yang memang dipercaya turun-temurun. Jadi, kalau sekarang, misalnya, terkait dengan kondisi sekarang, kebiasaan di masyarakat Indonesia yang merupakan juga tuntunan dan kaidah terkait dengan agama, ketika terjadi wabah, kan, seperti ini ya, masih banyak yang belum bisa taat dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena kebiasaannya misalnya sholat al-rawe itu berjamaah di masjid dan sebagainya. Kemudian ada kebiasaan untuk saling mengunjungi. Nah, ketika dikaitkan dengan kondisi sekarang, ini menjadi sebuah tantangan di area hukum. Bahwa nantinya kita harus melihat apakah hukum yang kita lakukan itu berdasarkan kebiasaan. Nah, ini penting sekali untuk bagaimana melakukan pendekatan agar hukum itu bisa diadopsi, bisa dipelaksanakan dengan pendekatan kultural. Kultural, ini menjadi topik yang menarik sebenarnya ya. Nantinya bisa kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada sekarang. ya bagaimana menindak masyarakat di pedesaan yang tidak memakai masker, tetap keluar rumah dan sebagainya karena memang kebutuhannya harus keluar. Bagaimana pendekatan hukum ini bisa merambah sementara kultur atau kebiasaan yang ada di masyarakat itu masih menggunakan kebiasaan lama. Ini juga harus dicermati. Selanjutnya fungsi hukum di masyarakat. Fungsi hukum di masyarakat yang pertama adalah melindungi kepentingan anggota masyarakat agar hidup dalam kedamaian. Pastinya semua orang ingin hidup damai. Untuk hidup damai perlu peraturan yang memang bisa melindungi semua kepentingannya. Bisa melindungi baik itu kepentingan masyarakat kecil maupun kepentingan masyarakat menengah ke atas. Semuanya terakomodir dengan adanya hukum. Kemudian fungsi hukum yang kedua adalah mencari keadilan. Keadilan menjadi salah satu syarat sebuah kedamaian. Tanpa keadilan rasanya agak sulit untuk manusia itu merasakan kedamaian. Dengan adanya hukum ini diharapkan manusia bisa merasakan kedamaian yang lebih abadi sebelum kedamaian sesungguhnya. Pastinya bagaimana keadilan itu bisa dirasakan oleh semuanya. Harus ada hukum yang mengatur. Tidak ada yang merasa dirugikan. tidak ada yang merasa harus menang dan sebagainya. Fungsi hukum yang ketiga adalah memberi kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada semua orang. Ini penting karena memang untuk memberi kebahagiaan sebesar-besarnya kepada semua orang butuh sesuatu. Harus legowo. Ketika ada yang bersalah dia harus terima di hukum. Harus terima di hukum. bukan karena ingin membahagiakan yang masih korban tetapi ini adalah keadilan. Siapa yang bersalah berhak di tindak. Siapa yang dizolimi yang disalahi dia berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan hukum yang ada. Kemudian yang keempat mencapai keadilan dan kepastian hukum mencegah setiap orang agar tidak menjadi hakim. Kenapa hakim itu pertanggung jawabannya besar kalau di akhirat tadi. Karena tadi semua orang rasanya pengen jadi hakim. Menghakimi orang lain apalagi misalnya ketika dia bersalah biasanya kadang ada beberapa orang yang ingin melindungi dirinya dengan cara menyalahkan orang lain. Dengan kondisi seperti ini berarti dia juga menempatkan dirinya sebagai seorang hakim padahal hakim itu harusnya orang yang netral orang yang bisa melihat segala sisinya dengan lebih objektif tidak memihak ke A ke B atau ke yang lainnya mencapai keadilan dan kepastian hukum itu fungsi hukum kemudian yang terakhir mengatur pergaulan hidup masyarakat atau manusia dalam masyarakat pastinya hukum-hukum yang ada yang sekarang berlaku di negara kita juga tujuannya mengatur pergaulan manusia bagaimana mengatur agar tadi salah satunya contohnya sekarang penyebaran virus COVID-19 ini tidak merasa rela selanjutnya sumber hukum keperawatan di Indonesia sumber hukum keperawatan di Indonesia yang pertama undang-undang keperawatan tahun 2014 jadi kita sudah punya undang-undang hukum apa sih latar belakang dari adanya undang-undang keperawatan ini karena dari dulu kita sudah mempermasalahkan ini karena ada gray area ada ketidakjelasan perbedaan antara beberapa hukum mana tugas perawat mana tugas dokter mana tugas administrasi mana tugas analis karena kadang kita sebagai seorang perawat kita bisa melakukan misalnya memberikan resep padahal memberikan resep itu bukan tugas kita tapi itu tugas kolaborasi tugas dokter yang di delegasikan ke kita ataupun misalnya dengan pengambilan spesimen darah itu kan juga karena di rumah sakit tenaga analis mungkin hanya sedikit sementara yang banyak itu perawat sebagai tugas utama perawat bukan mengambil darah bukan mengambil spesimen darah tetapi sebagai seorang tenaga kesehatan dia bisa melakukannya nah ini merupakan gray area yang memang harus disepakati artinya ketika oke ini pekerjaan analis tapi karena analisnya sedikit akhirnya dilimpahkan ke perawat nah bagaimana konsekuensi secara hukumnya oh ya ada timbal balik ada konsekuensi misalnya ada tunjangan apa dan sebagainya jasa medis dan sebagainya yang bisa diterima perawat terhadap keahliannya yang sebenarnya itu merupakan tugas pendelegasian ya jadi gray area ini ya nantinya selama ini menjadi diperjuangkan oleh teman-teman ya oleh kita perawat terutama perawat yang ada di rumah sakit karena banyak banget tugas di luar keperawatan yang dilakukan oleh perawat ya sehingga dengan adanya undang-undang keperawatan tahun 2008 ini akan lebih tergambar ya dan tidak ada lagi gray area hukum mempunyai beberapa fungsi bagi perawat ya kalau tadi bagi kesehatan selanjutnya bagi perawat yang pertama adalah memberi kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum ya jadi memberi kerangka kerangka itu ya bagaimana step-stepnya ketika melakukan tindakan keperawatan yang sesuai dengan hukum ya contoh melakukan asuan keperawatan ya pastinya kita sudah sepakat tugas utama perawat adalah melakukan asuan keperawatan pasien di rumah sakit misalnya ya ketika di rumah sakit itu melakukan askep mulai dari pengkajian mulai dari analisa data intervensi implementasi hingga evaluasi itu juga didasarkan pada hukum yang berlaku kemudian hukum mempunyai fungsi sebagai kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan tersebut ya menentukan tindakan keperawatan jadi kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan ya step-stepnya tadi kemudian yang ketiga membedakan tanggung jawab perawat dengan tanggung jawab profesi lain ya yang tadi saya bahas adalah bagaimana gray area ini lebih jelas tidak ada gray area lagi malah ya jadi tugas perawat apa tugas dokter apa tugas analis apa tugas farmasi apa tugas fisioterapi apa semua harus sudah jelas kalaupun ada pendelegasian itu juga harus jelas ada hitam di atas putih biasanya ada lembar apa namanya lembar pendokumentasiannya sendiri selanjutnya membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri keperawatan mandiri tindakannya apa saja itu juga diatur secara hukum sehingga ketika ada tadi tindakan tidak kaya sebenarnya di luar kewenang perawat kemudian terjadi kesalahan itu harus jelas siapa yang mendelegasikan siapa yang memberikan perintah dan sebagainya selanjutnya yang terakhir adalah membantu dalam mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum di bawah hukum di sini artinya setiap tindakan yang dilakukan mempunyai pertanggungjawaban tersendiri di mata hukum sehingga dengan adanya ini harapannya perawat tidak melakukan hal-hal yang di luar uangnya melakukan sesuatu selalu ingat bahwa apapun yang dilakukannya itu bisa dipertanggungjawabkan sumber hukum yang kedua untuk perawat adalah Permenkes RI nomor HK 0202 Menkes 4148 garis miring 1 garis miring tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik keperawatan ini terdiri dari 6 bab dan 17 pasal diantaranya bab nya ini mengatur tentang ketentuan umum perizinan penyelenggaraan praktik dan pembinaan dan pengawasan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup selanjutnya hukum di Indonesia untuk hukum-hukum di Indonesia banyak sekali ada beberapa yang saya tulis di sini ada hukum adat hukum perkawinan hukum tertulis dan tidak tertulis hukum internasional hukum pidana dan perdata hukum perburuan hukum kesehatan dan hukum keperawatan itu sendiri kenapa hukum di Indonesia juga mendasari terhadap hukum keperawatan yang ada karena tadi dalam sebuah hukum kita harus ingat ada kaidah ada kaidah agama ada kaidah kesusilaan ini terkait semuanya agama kesusilaan juga ada di hukum adat perkawinan hukum hukum pidana dan perdata dengan begitu seorang perawat juga diharapkan memahami memahami peraturan-peraturan yang ada di negara kita tidak tidak main melakukan praktik apalagi nanti kalau sudah berani untuk membuka praktik mandiri selayangnya seorang perawat itu bisa memahami hukum yang ada hukum-hukum di masyarakat seringkali tidak tertulis seringkali hanya sebuah kesepakatan bersama dan ketika seorang perawat melakukan asuhan keperawatan mandiri di masyarakat semestinya sudah ada sudah paham terhadap kaedah-kaedah atau hukum adat istiadat yang ada di masyarakat tersebut sehingga ini akan menjadi sebuah paming sebuah antisipasi manakala si perawat itu melakukan sesuatu di luar wawonannya oke itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk edisi kali ini sebagai kuat di pertemuan kita berpikirlah positif karena tidak peduli seberapa keras kehidupan tetaplah berpikir positif terima kasih untuk perhatiannya jika ada pertanyaan bisa kita lanjut di forum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih